Laporan Nikita Mirzani kepada kekasih putrinya Fadel Bajedeh masih terus bergulir sampai dengan saat ini. Nikita Mirzani juga mengungkapkan bahwa Fadel Bajedeh akan dipanggil polisi pekan depan terkait kasus dugaan persetubuhan dan aborsi Laura Meizani alias Loli. Seperti diketahui, Pores Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan. Tidak hanya dari pihak lapor, sejumlah saksi dari pihak terlapor pun sudah diperiksa termasuk dokter USG yang memeriksa putri Nikita Mirzani Loli. Menurut penuturan Nikita Mirzani, dokter USG yang memeriksa Loli dari pihak Fadel pun sudah diperiksa oleh pihak kepolisian beberapa waktu lalu. Nikita Mirzani pun memprediksi Fadel Bajedeh akan dipanggil polisi pekan depan. Menurut ibu tiga anak ini, Fadel bahkan menjalani pemeriksaan pada 26 November atau 28 November mendatang. Namun, menurut mantan istri Antonio Dedola ini, dokter USG yang memeriksa Loli itu merupakan dokter temuan dari kuasa hukum Fadel Rasmanasution. Meski demikian, Nikita tidak mempermasalahkan pihak terlapor untuk membawa saksi dari manapun. Yang terpenting, untuk hasil akhir nanti terdapat relevansinya dengan kasus yang ia laporkan. Sementara itu, Loli kini masih tinggal di rumah aman setelah penjemputannya beberapa waktu lalu. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!